Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berjaga Terjumpa kembali dengan kami channel hijau dunia akhirat Pusat hijau di jari wongkang lali Isih dulu hijau wongkang iling lanwas koto dan tetap yang terlihat dengan kami Berikut ini ada 37 nama anggota FVI yang pernah gabung jaringan teroris Ini nyata ini Kami mengumpulkan data para pelaku teror berikut latar belakangnya Untuk bahan analisa data tersebut Diambil dari putusan pengadilan Jadi kalau diterusuri di laman pengadilan setempat Maka akan menemukan data tersebut Termasuk berapa lama vonisnya Ini supaya clear jangan sampai dikira asal-asalan sungkirnya Bahwa mereka bergabung dengan jaringan teroris seperti Jama'a Ansarud Daulah Jad dan Mujahidin Indonesia Timur Beberapa di antara mereka juga terlipat aksi terorisme di berbagai tempat hingga Menyembunyikan gembong teroris Nurdin Mtop Ada yang akses ke senjata di Bili Bina Selatan Aceh Ada yang melakukan pengeboman Polarista Cirebon Ada yang menyebunyikan Nurdin Mtop di Pekalungan Ada yang merakit bom dan sebagainya Berikut daftar 37 nama anggota FVI yang terafiliasi dengan kelompok teroris Yang tercatat pada data di 17 Desember 2020 Yang pertama adalah Candera Jaya alias Abu Yasin Ketua FVI Belupa 2008 ditangkap 25 Januari 2016 Terlibat jaringan teroris Midposo Yang kedua Marianto alias Temeng anggota FVI Bantul Ditangkap 11 Juli 2018 Kasus pembuatan bom Pekerjaan penjual bakso tusuk Yang ketiga Arief Hidayatullah alias Abu Musab FVI Solo 2009 Ditangkap 23 Desember 2015 Kasus perencanaan Amalia Kelompok Bekasi Yang keempat Hasan alias Bang Toyib FVI Solo 2009 Ditangkap 19 Juli 2016 Terlibat menyembunyikan DPO pelaku teroris Kelompok Solo Yang kelima Fajar Novianto alias Muhammad Alias Muh FVI Solo 2007 Ditangkap 22 September 2010 Kasus pembuatan bom Kelompok Badri Yang keenam Azwani Zainuddin FVI Aceh 2008 Ditangkap 20 Maret 2010 Kasus masalah senjata Kelompok Aceh Yang ketujuh Zainal Ansori alias Abu Fahri Alias Komaruddin FVI Lamongan 2008 Ditangkap 7 April 2017 Amir Jad Kelompok Jad Jatin Yang kedelapan Ahmad Yosefa alias Hayat Ditangkap 2011 Pelaku bom gereja Pekuton September 2011 Yang kesembilan Muhammad Sharif FVI Cirebon Ditangkap 2011 Pelaku bom poloresta Cirebon April 2011 Yang kesepuluh Ahmad Basuki FVI Cirebon Ditangkap 2011 Pelaku bom poloresta Cirebon April 2011 Yang kesebelas Muhammad Ramuji alias Muji Alias Ahmad alias Kapten alias Butak Ditangkap 13 Mei 2014 Yang kedua belas Zainal Hasan alias Hasan Alias Abu Sa'id FVI Lamongan Ditangkap 7 April 2017 Kasus pengambilan senjata Piripina Kelompok Lamongan Jatin Tiga belas Agam Fitriadi alias Samil alias Afid Bin Darwin Mizana FVI Aceh Ditangkap 17 Maret 2010 Kasus pelatihan militer di Aceh Kelompok Aceh 2010 Empat belas Ali Azhari alias Ja'far alias Topan Bin Daryono Almarhum Ditangkap 1 April 2010 Lima belas Agus Abdillah alias Jodi Ditangkap 17 September 2012 Enam belas Saiful Bahri Sirgar alias Ipul alias Imam Ditangkap 9 Maret 2010 Tujuh belas Tujuh belas Mohamad Sofyan Sauri alias Marwan Alias Abu Ayas FVI Aceh 2009 Ditangkap 22 Februari 2010 Kasus jantung Aceh Kelompok JI Lapan belas Muhsin Kamal FVI Aceh Ditangkap 19 Maret 2010 Kasus pelatihan militer Aceh 2010 19 Munir bin Ismail alias Abu Rimba Alias Abu Utian Ditangkap 17 Maret 2010 Kasus pelatihan militer Aceh Kelompok Aceh 2010 20 Taufik bin Marzuki alias Abu Sayyaf Alias Alek Nurdin Sulaiman bin Talmizi Ditangkap 29 September 2010 21 Mukror alias TGK Mukhtar bin Almarhum Ibrahim FVI Aceh Ditangkap 16 Maret 2010 Kasus pelatihan militer Aceh 2010 Yang ke-22 Eko Ibrahim bin Iman Suryati alias Baim Ditangkap 7 Mei 2011-2019 Anggota pelatihan militer FVI Aceh 23 Sudirman alias Nyasir FVI Pemalang 2004 Ditangkap 16 Juni 2011 Kasus perakitan bom Pemalang Kelompok Dulmatin 24 Asmuni alias Munir Kajian FVI Aceh Ditangkap 4 Juni 2011 Kasus pelatihan militer Aceh 2010 25 Mohamad Sibhotullah bin Sarbani Alias Mehdad Alias Asim alias Musab Alias Khalid alias Hany Alias Faisal Septia Wardan Ditangkap 11 Juni 2011 Kelompok Pelatihan Militer Aceh 26 Koribul Mujib alias Pak Mujib alias Pak Lik Alias Mujiono alias Abdul Sika alias Sidul alias Muji Ditangkap 12 Juni 2012 27 Anggri Pamungkas alias Ari Bin Sihono Ditangkap 22 September 2012 FVI Solo ditangkap kasus pembuatan bom 2010 Kelompok Batri 28 Sevariano alias Mambu alias Arjo alias Asep alias Dismariano Ditangkap 2 Mei 2013 Perencanaan bom kedubes Myanmar 29 Nur Prakoso alias Hamzah FVI Solo ditangkap 29 Desember 2015 Kasus Amalia Polresta Surakarta Solo 2015 Kelompok Solo 30 Irsyat alias Abu Raigan Alias Pak Nuk FVI Kendal 2012-2015 Ditangkap 10 April 2017 Kasus Fasilitasi Ikhwan yang ingin bergabung ke Midposo Kelompok Kendal 31 Dodi Kuncoro alias Doni Bintu Kianto FVI Solo ditangkap 23 Desember 2014 Kasus pembuatan bom kelompok Batri 32 Andri Marlan Saputra FVI Aceh Ditangkap kasus pelatihan militer Aceh 2010 Kelompok Aceh 33 Imam Bukhori FVI Pekalongan Ditangkap Densus tahun 2005 Kasus menyembunyikan Nurdin Emtop 34 Fatur Rahman alias Pak Fatah Sekjen FVI Pekalongan Ditangkap Densus tahun 2005 Kasus menyembunyikan Nurdin Emtop 35 Kamal anggota FVI Pekalongan Ditangkap Densus tahun 2005 Kasus menyembunyikan Nurdin Emtop 36 Abdul Aziz FVI Pekalongan FVI Pekalongan ditangkap Densus tahun 2005 Menyembunyikan Nurdin Emtop 37 Su Parman alias Mahir FVI Cirebon Ditangkap 3 Agustus 2017 Kasus bergabung dengan Midposo Dan menjadi fasilitator Ikhwan Jat bergabung ke Midposo Kelompok Cirebon Sedang dari data Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Mengungkapkan 16 dari 364 orang yang telah ditindak Karena terduga teroris sepanjang 2021 Terafiriasi dengan Front Pemila Islam FVI Dari data fakta tersebut Apakah kita hanya diam Maka berbelaklah Ini yang menjadi kewaspadaan kita semua Ini murid-muridnya Khabib ini jadi teroris Ya wajar lah Karena ya itu Dari omongannya itu Dari narasi omongan-omongannya itu kan Anti pemerintah Dikit-dikit protes pemerintah Nah ini menjadikan pola pikirnya itu Anti pemerintah Polres di bom Nah ini Ini menjadikan perhatian ini Makanya Ini sangat berbahaya Bagi mereka yang membela Habib Ya mohon maaf Kalian itu otaknya sudah tidak waras lagi Karena apa? Ya itu Orang yang mengajarkan terorisme Ini malah kalian bela Orang yang mau Bikin huru-hara di Nusantara Malah kalian gila Sudah Otak kalian itu tidak waras Ini yang harus betul-betul kita waspadai Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Sampai jumpa